Hai Hai adik-adik kembali lagi di channel YouTube Kakak learning English video bagaimana kabarnya adik-adik semoga sehat selalu ya materi kita hari ini masih tentang things in the classroom di video sebelumnya kalian sudah belajar menyebutkan nama-nama benda dan di dalam kelas nah di video kali ini di part 2 ini kalian akan belajar tentang introgative sentence apa introgative sentence introgative sentence adalah kalimat tanya Oke kita langsung saja ke penjelasan materi adik-adik nah disini ada sebuah kalimat introgative sentence is this a pencil artinya apakah ini sebuah pensil jika benda tersebut pensil maka jawabannya yes this is a pencil ya ini adalah sebuah pensil jika sebuah benda tersebut bukan pensil maka jawabannya no this is not a pencil bukan ini bukan sebuah pensil is that a clock apakah itu sebuah jam dinding contoh contoh is this a bag bag apakah ini sebuah tas apakah ini sebuah pas gambar apa itu adik-adik ya gambar sebuah tas berarti jawabannya yes apa no good job yes yes this is a bag is this a table apakah ini sebuah meja meja gambar apa itu adik-adik ya gambar buku maka jawabannya adalah no this is not a table bukan ini bukan sebuah meja is that a ruler apakah itu sebuah penggaris apakah itu sebuah penggaris jawabannya adalah yes that is a ruler ya itu adalah sebuah penggaris is that a ruler is that a ruler no that is not a ruler oke adik-adik disini kakak punya sebuah kuis kuisnya sama seperti example tadi nah kalian jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan gambar di samping kita mulai ya adik-adik is this a book apakah ini sebuah buku gambar apa ini adik-adik ya picture jadi jawabannya yes apa no ya no no this is not a book berikutnya is this a picture ya yes yes this is a picture berikutnya is that a pencil apa jawabannya adik-adik apa jawabannya adik-adik ya yes that is a pencil ya yes that is a pencil is that a table apa jawabannya adik-adik yes apa no ya no 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 that is not a table oke adik-adik kita lanjut lagi ya ke materi nah disini ada is there a dan are there any apakah perbedaannya nah kakak akan jelaskan ya perhatikan baik-baik is there a artinya apakah ada sebuah ini untuk menanyakan satu benda sedangkan are there any apakah ada beberapa ini untuk menanyakan lebih dari satu benda misalnya dua benda tiga benda dan seterusnya contohnya is there a clock in the classroom apakah ada sebuah jam dinding di dalam kelas jika ada jawabannya adalah yes there is a clock in the classroom ya ada sebuah jam dinding di dalam kelas jika jawabannya tidak maka no there is not a clock in the classroom tidak tidak ada sebuah jam dinding di dalam kelas nah jika dia is maka disini juga harus jawabannya juga harus is ini dan selanjutnya are there any books in the classroom apakah ada beberapa buku di dalam kelas jika ada maka jawabannya yes there are books in the classroom ya ada beberapa buku di dalam kelas jika tidak ada maka jawabannya no there are not any book in the classroom tidak tidak ada beberapa buku di dalam kelas example contoh are there any books in the classroom nah coba nah coba kalian lihat gambar di samping apakah ada beberapa buku di dalam kelas jika ada bagaimana cara menjawabnya yes there are books in the classroom ya ada beberapa buku di dalam kelas is there a globe in the classroom coba kalian lihat gambar di samping apakah ada sebuah globe di dalam kelas jika ada bagaimana cara menjawabnya ya there is a globe yes in the classroom is there a picture in the classroom coba kalian lihat lagi gambar di samping apakah ada sebuah gambar di dalam kelas jika tidak bagaimana cara menjawabnya ya no there is no ruler in the classroom oke disini kakak mempunyai kuis lagi nah kuisnya sama seperti contoh sebelumnya adik-adek mencari mencari benda di gambar sesuai dengan kalimat tanya berikut ini is there a whiteboard in the classroom apakah ada sebuah papan tulis di dalam kelas nah adik-adek coba perhatikan gambar di samping berikut ini apakah ada benda papan tulis di gambar berikut ini jika ada bagaimana cara menjawabnya ya yes there is a whiteboard in the classroom pertanyaan berikutnya is there a sharpener in the classroom apakah ada sebuah rautan di dalam kelas coba adik-adek perhatikan gambarnya apakah ada rautan di dalam kelas berikut ini ya jika tidak bagaimana cara menjawabnya good job no there is a no sharpener in the classroom pertanyaan berikutnya is there a is there a cupboard in the classroom apakah ada sebuah lemari di dalam kelas coba adik-adek perhatikan gambarnya ada atau tidak ya lemari di dalam kelas jika ada bagaimana cara menjawabnya ya yes there is a cupboard in the classroom pertanyaan berikutnya is there a bag in the classroom apakah ada sebuah tas di dalam kelas coba adik-adek perhatikan gambarnya apakah ada benda tas di dalam kelas ya jika tidak bagaimana cara menjawabnya ya no there is no a bag in the classroom baik adik-adek disini kakak mempunyai homebox yaitu PR untuk kalian di rumah ya PR nya sama seperti soal di quiz-quiz sebelumnya adik-adek menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada bisa adik-adek harus bisa semangat ya belajarnya dan selamat mengerjakan selamat menikmati 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 Oke adik-adik sekian ya materi kita hari ini semoga bisa dipahami ya adik-adik dan semoga bermanfaat thank you for watching this video don't forget to subscribe like and comment see you and goodbye